Kali ini saya akan membimbing ini Sekripsi berjudul pengaruh kualitas produk dan harga terhadap kepuasan pelanggan Mi Gacoan Nah ini sudah pernah sebelumnya ini ya Coba kita periksa dulu yang lalu sama yang terbaru Ini kalau tidak salah ini sudah ke bab 3 ini ya Coba kita lihat dulu Apakah sudah ya dia sudah sampai ke bab 3 nya Kita bandingkan dengan yang dulu dia perbaiki ya Ini kita lihat Ini dia judul skripsinya Coba kita lihat ya Kita cepatkan saja supaya lebih cepat ya Tidak usah kita mengulang-ulang Kita lihat Kitas produk dan harga terhadap kepuasan pelanggan Nah sekarang kita coba lihat panduannya dulu ya Di bab 2 itu cepatkan Bab 2 ya ini masih panduannya Banyak ya itulah yang ada di bab 2 Nah di poin 2 di titik Itu bercerita mengenai landasan teori Dari sini Nah di titik dia sudah langsung ke bab 2 yang minggu lalu ya Yang kemarin kita bahas Ini berarti bab 1, bab 2 nya sudah oke Tidak akan saya sentuh lagi ya Ke bab 2 disini ada penelitian terdahulu Yang bagian 1 itu namanya Apa ya penelitian terdahulu Kita lanjut lagi Kita katakanlah variable 1, 2 Kita Sekarang kita coba Observasi yang kamu katakan disini Harusnya kamu kalau sudah satu harian duduk di dunia cokan Dari mulai dia buka sampai tutup gitu lah ya Atau gak usah sampai tutup lah Disitu kan kamu sudah bisa menyajikan data Data apa? Data jumlah pembeli Terbisa kamu lihat disitu Walaupun mereka tidak masih data Tapi kalau kau duduk disitu Pembeli makanannya makan Kalau disitu duduk Sambil kau lihat-lihat Kira-kira ya Itu boleh ya Jadi menurut disini harus kau Ya gak usah lagi kita lihat ke situ Oh migacoan ya Oh kamu ambil datanya ini dari Grab ya Reput Nah ya oke Ini ada data dari Grab ya Kamu ambil data dari Kualitas produk adalah Oke Supaya lanjut saja kita buka ke bab 3 Bab 3 Ini kita lihat ya Saya tarik ke bawah Ini kemarin sudah kamu perbaiki Kayaknya ini ya Penelitian terdahulu ini Nah ini juga ya Ini spasinya Supaya jangan panjang-panjang sekali Dalam buku panduan itu Untuk tabel kita diperbolehkan Untuk menggunakan Spasi 1 ya Nah di spasi 1 Khususnya untuk Hurufnya juga boleh diperkecil Nah ini kan kalau sampai 10 Times New Roman 10 ya Nah kalau kita lihat Tadi kan masih terlalu panjang Tabelmu itu Nah ini kita kecilkan juga bisa ya Kita kecilkan Dengan menarik ini Supaya dia jangan terlalu sampai Berhalaman-berhalaman ya Kadang-kadang Hanya untuk tabel saja Sampai 3 halaman ya Rasanya sayang ya Karena memang ada aturannya Kecuali tidak ada aturan Yang memperbolehkannya ya Jadi Kita kecilkan dia Kita manfaatkan Kita ikuti aturan yang disediakan Nah Ini kamu sudah Sudah saya kecilkan Harusnya begini ya Membuat apanya ya Tabel itu Jangan isi Skripsi kita itu Banyakan tabelnya Kualitas produk Dimensi kualitas produk Ya Indikator kualitas produk Harga Harga Ini sudah ya Saya tidak reksa lagi ya Saya anggap ini sudah kamu perbaiki Indikator harga Kepuasan pelanggan Ini customer satisfaction model Sumber Oke Nah kita masuk ke bab 3 yang kamu buat Ini nanti mengenai rata kiri rata kanan Pengetikan itu saya malas mengomentarinya ya Nanti kamu lihat buku panduan Ikuti saja Nah Jenis penelitian Tempat dan waktu penelitian Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data Observasi Questionnaire Studi pustaka Batasan operasional penelitian Oke Populasi dan sampel Populasinya Mahasiswa jurusan administrasi niaga Nah Ya Terus Tabelnya Pengambilan sampelnya Metode apa? Purposif ya Terus jumlah sampelnya diambil menurut rumus Lopin 10% Berarti 92 Oke Tidak masalah Kita lanjut lagi Nah ini Definisi operasional variable Nah ini kan Nah ini Tabelmu ini masih terlalu panjang ya No No Nabila ya Coba kamu perbaiki Seperti ikuti saja Kalau memang dibolehkan satu spasi Satu spasi ya Jadi tidak banyak berhalaman-halaman tabel kita Ya Nah Instrument Baru masuk ke Jadi ini uji validitas dan reliabilitas Baru asumsi klasik Baru Multikolinearitas Heteroskedasticitas Apa satu lagi Normalitas ada Ya sudah Ada normalitas Ya Sudah kamu masukkan di sini Baru Linear berganda Standard error Ya Ya Di sini ada Terserah lah ya Ini index sample Boleh saja Tidak dibuat pun tidak apa-apa Uji parsial Atau uji T Baru uji simultan Uji determinasi Ya Oke Saya Oke ini kamu sudah Sudah ya Kamu tinggal Lapor Lapor ke prodi Untuk ujian Seminar Proposal Sudah ini sudah Sudah saya anggap layak ini ya Tinggal kamu lapor ke Kaprodi nya Bahwa kamu mau ujian Seminar proposal Ya Nanti saya lihat pun Daftar pustakanya Sudah mantap ini ya Pereksa lagi lah Kalau nanti saya malas Pereksanya nih Daftar pustakanya Kamu aja nanti yang pereksa Tapi secara Konten Atau isi Ini sudah layak ya Untuk ujian Seminar proposal Demikian saja dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di